Pekerja asing berakhir 1 Juli lalu, pemerintah Malaysia menangkap 51 pekerja ilegal. Empat orang di antaranya berasal dari Indonesia. Ini kami kutip dari Harian Kompas. Akhir bulan lalu, saudara pemerintah Malaysia mendeportasi delapan tenaga kerja Indonesia asal Medan dan Bandung karena mereka tidak memiliki dokumen resmi. Mereka baru tiga bulan berada di Malaysia dan tiba di Bandar Juwanda, Jawa Timur. Tenaga kerja Indonesia ini menghabiskan sebagian besar waktunya di penjara setelah ditangkap polisi diraja Malaysia. Sementara di Medan Sumatera Utara, 93 TKI ilegal asal Malaysia berusaha masuk melalui pelabuhan belawan. Upaya penyelundupan ini digagalkan TNI Akatan Laut yang menemukan kapal kayu berpenumpang puluhan orang.